Intro Hey, sahabat pengobrol Hari ini kita masih ada di Kabupaten Ciamir Tepatnya di Kecamatan Cipaku Di Desa Selamanik Dan hari ini kita akan Ngobrol dengan salah satu petani melania Sukses yang berkecimpung di dunia Budidaya jamur Nama perusahaannya itu Saung Supa Dapajaya Seperti apa nanti obrolannya Kita lihat-lihat ke dalam dengan Kang Mamat namanya, oke? Salam pam obrol Ini Kang Mamat apa ini Kang Mamat? Nah, ini ruang untuk sterilisasi Ini ruang untuk sterilisasi Ini ruang untuk sterilisasi Ini open ya? Ya, ini opennya Ini kapasitas 750 bagelok Oh, jadi sebelum dimasukkan bibit Si bagelok ini masuk ke sini? Ya, di sini dulu Oh, medianya ini apa aja? Kang Mamat? Media untuk ininya? Ini itu serbuk Serbuk bergaji Ini campur Sama? Kalau mau Kan ada abak Ada mohoni Iya, campur Oh, jadi nggak terfokus Misalkan seperti abak saja Enggak, berarti Mau mohoni, mau abak Mau ikuran Bisa masuk udah Bisa masuk Oh, ini sahabat pam obrol Jadi, media tanam untuk si jamur tiram itu sendiri adalah Serbuk regaji Hasil pemotongan pohon-pohon Itu tidak terpaku Jenis pohon Semua jenis pohon bisa dibedakan Berarti akan mamat ya Oh, nah ini opennya? Ini opennya Ini kapasitas 750 750 blok Berarti ya Kalau di dalam itu apa? Kalau dari sini Kita masukkan ke ruang pembibitan Ke ruang pembibitan? Ya, ini ruang pembibitan Pembibitannya sebelah sini Oke Wih, keren Ini ruang pembibitannya Cuma tempatnya tidak terlalu besar Tapi, mantap Kang Mamat Beliau ini salah satu petani millennial juga Sahabat tombol vlog Keren Beliau sudah bisa menghasilkan dalam satu rumah Tumbuh jamur Untuk pertumbuhan jamur Itu kurang lebih diangkat 20 ribu ya? 20 ribu ya Keren Untuk harga per kilonya Kang Mamat berapa? Kalau yang coklat itu Kisaran 20 ribu 20 ribu Kalau yang putih itu 15 ribu 15 ribu 20 ribu Dan 15 ribu per kilo Per kilo Mantap Dan ini Ya, ini rumah pembibit ya Prosesnya kurang lebih Mungkin nanti Kang Mamat bisa ceritain Bisa praktekan juga ya Ya Dari sini Kita buat bibit Setelah dari bibit Langsung ke Ke ruang tumbuh Ke ruang tumbuh Berarti Nih, sahabat pamokok Ini adalah Biangnya berarti ya Ya, itu bibit F2 F2 Jamur tilamnya Nah Standar SOP-nya itu Setiap alat harus menggunakan Alkohol Ya Alkohol Alkohol dulu Supaya steril Dan nanti si bibit ini Ini masuk ke Baglog Ke baglog Kita lihat nanti ya Berarti Secuir aja ya Sesukupnya ya Cukupnya aja Cukupnya aja Ya Di mana Di atas Ya Oh jadi Nantinya nyebar Kang ya Iya Nanti nyebar Ada miselium Miselium Ada miselium Tutup rapat lagi Menggunakan Eh Mana ini Nah ini Ditutup rapat Jadi Bentuknya itu Nanti Seperti ini Seperti yang bolong Bolong Berarti Kang ya Bolong Nah Sahabat pamokok Ini Baglog Yang sudah ada Bibit Jamur tiram S2 Nanti Ditinggal Disimpan Di tempat Di rak Itu berapa bulan kan Dari mulai Masuk ini Ini Satu bulan Satu bulan Nah nanti Setelah satu bulan Disimpan Baru kepanen lagi Dari mulai Pembibitan ini Kepanen berapa bulan Dari pembibitan Sampai kepanen itu Satu bulan Satu bulan Langsung kita Pindahin ke Ruang tumbuh Ruang tumbuh disana Kalau dari Ruang tumbuh Biasanya Bisa keluar jamur Berapa bulan Dua bulan Dua bulan Dua bulan Sampai habis Sampai habis Jadi Dari mulai Pembibitan Kalau dikalkulasikan Dari mulai Penyimpanan bibit Itu si jamur itu Bisa tumbuh Itu kisaran waktu Tiga bulan Satu bulan dari sini Dipindahkan langsung Ke ruang tumbuh Di ruang tumbuh Itu si jamur Itu bisa keluar Untuk keluar jamur Itu kurang lebih Dua bulan Ya Dua bulan Dua bulan Keren Mantap Nah Ya sahabat pamukok Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Dengan Kang Mamat Di Ruang tumbuh Setelah itu Kita Langsung Lihat lagi Proses Pemanenannya Seperti apa Yuk Sahabat pamukok Langsung saja Tersana Yuk 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 ini jenis jamur tiram coklat ini yang putih yang putih sebelah sana ini adalah salah satu jenis jamur tiram coklat dan kebetulan dipanen ya ini tinggal sisanya kalau untuk yang sudah ini dapat dipanen berapa kali kalau ini dapat dipanen empat kali dalam satu dalam satu musim dalam satu musim selama yang dua bulan itu dari habis pembibitan di inkubasi di sana dipindahkan sini dua bulan itu bisa dipanen empat kali ya keren dan harganya itu tadi ya sahabat pamoprok satu kilo jamur coklat itu Rp20.000 yang putih yang Rp15.000 dalam satu ruangan ini terdapat Rp20.000 baglog jamur tiram keren Oh ini bisa masih bisa dipanen enggak bisa dipakai nih Oh tinggal petik batu ya petik aja ya Oh oh iya tuh coba tempat ini jamur coklatnya ya yang harganya Rp20.000 Kang Mamat Haturnuhun kita bisa ngobrol-ngobrol bareng disini dengan Kang Mamat ini adalah petani milenial juga nih sahabat pamoprok buat semua petani milenial yang masih kebingungan untuk mencari komoditas apa yang harus kita pilih untuk bisa dijadikan eh apa namanya komoditas pilihan dalam usaha produksi pertanian Kang Mamat bisa menjadi salah satu inspirasi rekan-rekan petani milenial yang ada di Jawa Barat Kang Mamat berarti disini di Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ya di Kabupaten Ciamis Kecamatan Cipaku ada Kang Mamat Kang Mamat kalau misalkan dijual dia online bisa juga berarti Atau kita masih ke pasar lokal aja masih ke pasar lokal berarti ya di interen di Kabupaten Ciamis juga ya keren sahabat pamoprok sekali lagi disini banyak inspirasi salah satunya ada Kang Mamat nih petani milenial yang berkerjumpung di dunia jamur hati mohon Kang Mamat ya kita ya-ya bersama teriakan salam time of rock Oke 1,2,3! from Ultra.